Malang bagi Davah, Balita berusia 2 tahun ini hanya memiliki berat badan 5 kg. Beratnya jauh dari berat ideal anak seusianya. Kondisi ini sudah dideritanya selama 6 bulan terakhir. Davah sebelumnya memiliki bobot ideal sebelum Balita Malang tersebut jatuh lalu kehilangan nafsu makan, sehingga menyebabkan kondisi yang diduga kekurangan gizi. Dengan kondisi ini, Davah hanya mendapatkan penanganan medis seadanya, seperti memeriksa kondisi kesehatannya di klinik atau pengobatan tradisional. Putra kelima dari pasangan Maman dan Usnayah tidak juga kunjung membaik. Saat ini Davah sedang menjalani perawatan di rumah sakit pemerintah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, atas rujukan Puskesmas. Terkait hal tersebut, tim liputan FOI.id berkesempatan mewawancarai dokter spesialis anak untuk menanggapi kondisi Balita tersebut dari sisi medis. Jelas, ini merupakan satu kasus gizi buruk. Kalau anak usia 2 tahun, itu kan normalnya sekitar 11-12 kg. Untuk panjang badan biasanya 80 ditambah 5 x 2, 90 cm. Kalau panjang badannya normal, kira-kira beratnya 11-12 kg. Jadi, kalau berat badannya sekarang tinggal 5 kg, itu kan jauh ya di bawah 60% dari berat badan sesuai usianya. Sehingga ini termasuk gizi buruk. Anak dalam usia 5 tahun pertama, itu adalah golden period. Khususnya dalam seribu hari pertama kehidupan. Jadi, disitu ketika terjadi kekurangan nutrisi secara kronik, itu akan menjadi malnutrisi berat dan juga bisa terjadi stunting. Dan akibat lebih lanjutnya, selain malnutrisinya juga terpengaruh pada kecerdasan otaknya dan fungsi-fungsi perkembangan lainnya. Sehingga dengan demikian, anak-anak seperti ini perlu dilakukan intervensi secara cepat. Apalagi kalau kita tinggal di kota besar, di mana fasilitas pelanian kesehatan sudah bagus, ini harus kita intervensi segera. Seharusnya anak ini dibawa ke ahli yang tepat. Kalau masalahnya jatuh, masalah trauma, ini mesti dikonsultasikan dengan selain ke dokter spesialis anak, juga ke dokter ahli bedah tulang, ahli ortopedi. Ada ahli ortopedi yang biasa maupun ahli ortopedi anak untuk mendapatkan perawatan atau pengobatan yang sepatutnya. Karena kalau dibiarkan lama, anak mengalami rasa nyerian kronik, ini tentu akan mengurangi nafsu makannya. Sehingga pada gilirannya anak ini akan kurang asupan nutrisinya dan sehingga menimbulkan malnutrisi atau gizi buruk. Dan ini tentu tidak bisa kita biarkan dalam jangka waktu yang panjang. Ya saya kira secara umum, mungkin ini termasuk dari kelompok ekonomi tidak mampu ya. Ini saya kira butuh bantuan dari pemerintah juga, juga dari masyarakat ya. Saya kira sudah saatnya kita bersama-sama bisa membantu keluarga tidak mampu ini. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan, saya kira bisa dibantu pengobatannya melalui BPJS. Kalau warga ini warga DKI, saya kira pemda DKI kan juga sudah bisa membayari iuran warga-warga yang tidak mampu. Asalkan punya KTP DKI ya. Jadi saya kira tidak ada masalah untuk akses pelayanan kesehatan. Hanya saja mungkin informasinya belum sampai ke keluarga ini. Jadi disinilah saatnya menurut saya peran dari RT RW dan warga sekitar untuk berpartisipasi ya, membantu keluarga ini agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan juga asuhan nutrisi yang tepat. Dan saya kira ini butuh dirawat di rumah sakit yang bisa memberikan pelayanan kesehatan. Sebetulnya kita harus melihat apa masalah utamanya. Kalau masalah utamanya trauma, tentu diselesaikan dulu masalah traumanya. Sehingga jangan sampai anak ini justru dibawa untuk pertolongan yang tidak tepat. Ini mesti diselesaikan oleh ahlinya. Sehingga dibawa ke rumah sakit saja. Apalagi di DKI Jakarta ini kan fasilitas kesehatannya sangat bagus. Hanya saja kadang-kadang masyarakat justru tidak menempuh pengobatan yang seharusnya ditempuh. Sehingga dengan demikian malah dia gagal mendapatkan hak-haknya untuk hidup sehat. Sehingga saya kira masalah utamanya diselesaikan dulu. Kalau masalah ikutannya seperti anak jadi tidak mau makan dan sebagainya. Itu bisa kita selesaikan setelah masalah utamanya selesai. Jadi masalah nutrisinya saya kira masalah sekunder. Setelah anak itu kemudian kehilangan nafsu makan setelah rasa nyeringnya itu terjadi. Sekarang kita mesti lakukan dua-duanya. Secara simultan. Jadi asuhan nutrisinya juga diberikan. Tata laksana untuk patah tulangnya juga mesti diberikan dengan seksama. Jadi ini mesti dirawat di rumah sakit. Nanti dilakukan assessment penilaian evaluasi sejauh mana masalah malnutrisinya. Nanti dokter-dokter anak biasanya dia kompeten untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih telah menonton!